Jadi untuk di bagian Rakten akhir ini Sebelum saya memasang pintunya Saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman Yang bertanya bagaimana cara Untuk menempel gagang ini Gagang pintu Karena disini ada dua Dan saya sudah yakin Teman-teman semua Pasti yang bikin-bikin adalah ininya Oke Tapi sebelumnya Saya akan pasang ininya dulu Jadi ini mesti pakai obeng Ada harus ada obeng Obeng bunga Ini obeng bunga ya guys Nah ini namanya Lalu Ini baut Memang bautnya disiapkan Memang disiapkan dari tekingan Lalu ini Aduh Bagusnya kalau cari obeng Cari obeng yang ada magnetnya Nah biasanya tandanya ada magnet disini Ada hitam-hitamnya Jadi biar Baut-baut seperti ini bisa lengket Oke lalu selanjutnya Ini teman-teman bisa lihat Ini lubang Nah baut ini kita masukkan dalam lubang ini Nah Kita lihat baut kecil seperti ini Ini Harusnya obengnya itu obeng kecil Jadi karena ini obeng besar Caranya supaya ini tidak terlepas Di lakban Si ini dia tidak akan jatuh Dan ini bebas Bisa lihat ya Lalu ini muncul Ini bisa lihat Oke sudah jadi Nah seperti ini ya Ini Karena saya siap pertanyaan Jadi ini saya buatkan Caranya Nah kemudian Yang terakhir ini yang bikin bingung Ini letaknya dimana Oke Ini Ini letaknya teman-teman bisa lihat Di bagian sini Jadi posisi seperti ini ya guys Nah kemudian fungsi dari Yang ini tadi Sebenarnya Ini manfaatnya kurang Nah manfaatnya kurang Karena Ini ini tujuannya Sebentar ya Kameranya saya kasih dekat dulu Oke bisa lihat Teman-teman bisa lihat ini Ini ada bekas Kunci Biasa kalau lemari-lemari Apolestar itu Tempat slot kunci disini Nah fungsinya Ini 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 fungsinya Kalau teman-teman ini Memakai slot kunci Karena ini bisa dibuka Ini bisa dipasang Kita pasang sendiri bisa Nah saya carikan Contoh lebih jelas lagi Nah ini Saya kasih contoh Nah karena terkadang Ini kenapa ini lubang ini Disiapkan Nah pertanyaannya Kenapa ada ini Lalu kenapa Tidak ada ininya Untuk khusus 5G Karena ini Disiapkan ini Untuk ini Bisa kita buka Dan kita Belikan slot kunci Macam ini Jadi kita akan Tempul disini Nah Inilah fungsinya Antara ini Dengan ini Ini fungsinya sama Nah tetapi Ini berlaku Ketika ini Disini ada kunci Tetapi Kalau lemari 3G Mungkin saya Yakin Kedepan-kedepan Itu lemari 3G Akan ada kunci Berarti kalau ada kunci Harus ada ini Ini fungsinya Fungsinya ini Nah tapi Kalau Teman-teman Temukan lemari 3G Yang disininya Polos saja Semua Pintu-pintu itu Polos Tidak ada slot kuncinya ini Berarti ini Kalaupun ada ini Buang saja Ini tidak Bermanfaat ini Terkecuali Teman-teman semua Membeli Membeli Slot kunci macam ini Lalu ditempel Ini kan dibuka Saya kasih dekat lagi Biar lebih jelas Nah jelas kan Nah ini Ini bisa dibuka Nah setelah ini dibuka Kalau teman-teman Menghendaki Ini lemari 3G Teman-teman Membuatkan kunci Nah ceritanya ini Membuat kunci sendiri Misalnya Tinggal beli ini Ada di toko-toko Mebel Ini dijual Nah lalu ini buka Ini tinggal dilepas Ada penahan segitiga Ini satu Serak-seraknya dua Terus Tiga Nah tinggal Dicopot ini Langsung masukkan ini Nah dia posisi akan Nanti seperti ini Nah setelah seperti ini Kuncinya Di saat kalian kunci Di saat Kalian Di saat kalian Kunci Ini kan dia akan turun Ininya turun Nah turun ini Ini yang fungsinya Dia akan lewat Lewat sini Begini posisinya Nah posisinya Seperti ini Bisa lihat Jelas ya Saya akan seperti ini Jadi ini berfungsi Dan saya kan teman-teman Yang bertanya Ini yang bikin dia bingung Nah saya kasih tahu Ini tidak ada fungsinya Khusus 5 rig Kalau 5 rig 3 rig itu Di saat kalian buka Tidak punya kunci Ini tidak berfungsi Karena ini berfungsi Ketika ada kunci Dari letaknya Kalau ada kunci Posisinya seperti ini Nah Posisinya seperti ini Nah jelas ya Seperti ini Oke Kalau Teman-teman ternyata Setelah Sampai paket itu 5 rig 3 rig Yang teman-teman pesan Tidak ada slot-slot kuncinya Semua keseluruhan Tidak ada slot kunci Berarti ini disimpan Disimpan saja Jangan dibuang juga Nah kalau Buang-buang Kalau mau simpan Boleh Nah jadi ketika teman Beli slot Buat lemar 3 rig ini Maka ini akan dipakai Nah tadi Saya tunjukkan letaknya Seperti ini Letaknya Ini Nah kemudian Posisi Disini dia Seperti ini ya Disini ada lubang Nah sebentar Saya kasih Nah jadi Untuk lebih jelasnya Cara menggunakan ini tadi Ini saya buka dulu Saya jelaskan ini Saya buka Biar jelas ya Oke saya akan lepas Saya akan praktekkan disini Biar teman-teman Lebih paham ya Nah ini tadi Ini fungsi Nah fungsinya ini Untuk menahan Menahan kunci ini guys Jadi posisi seperti ini Oke lalu Ini ada lubang Nah lubang ini dicopot Tapi karena ini Saya tidak akan copot Cuma saya akan praktekkan Jadi posisi dia Nah posisi akan seperti ini Posisinya Kemudiannya akan seperti ini Oke jelas ya Nah kemudian di bagian Penempatannya ini Akan modelnya seperti ini Lemari 3G Rata-rata lemari 3G untuk Model saat ini Di bagian Pengalas ada ini Oke kemudian Terkadang di setiap paket Lemari 3G juga ada ini Ada item ini Nah item inilah yang Biasa membuat teman-teman Bingung ini Fungsinya buat apa Kemudian Mau ditempel dimana Jadi biar tidak bingung Ini Tempelnya disini Ini ada lubang Bisa lihat Ini ada lubang kecil ini Ini dia posisinya Seperti ini Ditempel Bisa lihat ya Nah saya akan Kasih baut dulu Nah dia posisi Ini fungsinya Ditempel disini Nah kemudian ini Item ini berfungsi Manakala ada Ada slot kunci Jelas ya Ini berfungsi ketika Ada slot kunci Jadi posisi dia Nah ketika teman-teman Punya keinginan Untuk 5 retrije ini Dibuatkan kunci Nah maka ini Tinggal dibuka Tinggal dicopot Ini sudah ada Lubang-lubangnya Tinggal dibuka Ini tiga Ada satu Dua Tiga penahan ini Lalu masukkan ini Nah masukkan Nah jadi dia posisi Akan nanti Posisinya seperti ini dia Nah posisinya Seperti ini Nanti kalau ini Sudah masuk di lubang Dia akan posisi ini Jadi tujuan yang ini Untuk menahan ini Menahan Kunci ini Nah Jadi posisi nanti Kalau sudah ada kunci Teman-teman bisa ganti Bisa beli sendiri Dia posisi nanti Akan seperti ini Jelas ya Nah kemudian Yang ini tadi akan menempel Akan menempel Seperti ini ya Jadi posisi ini Nah jadi Ini saya jawab Dari teman-teman Yang tanya saya Yang tanya Cara Menempel Gagang pintu Karena ada dua item Ini sama Sama ini tadi Nah kalau yang Ininya Kita tempel disini Seperti ini Ditempel Seperti ini Seperti ini Nah ini Untuk item Kalau 5 retriji Teman-teman Temukan Dua item Begini Jadi khusus yang ini Untuk gagang pintu Kemudian Yang satu item ini Fungsinya disini Teman-teman bisa beli Kunci sendiri Bisa beli Kunci sendiri Dan teman-teman Bisa pasang sendiri Jadi seperti tadi Kalau mau pasang Berarti ininya Dicopot Ada Luba yang sudah disiapkan Dicopot Nah setelah copot Setelah ini masuk Setelah ini masuk Masuk seperti ini Dari dalam Nah yang terakhir itu Tempel yang ini Supaya ini Slot kuncinya Tidak Turun Maka Diganjal Pake ini Nih Diganjal Di posisi Ke dalam Nah nanti Hasilnya Hasilnya Akan seperti ini Ini hasilnya Jadi posisi Dia akan Akan modelnya Begini Nanti kalau sudah jadi Ini yang muncul Ini yang muncul Di permukaan Yang muncul Di permukaan ini Kemudian yang menahan dia Agar Slot kuncinya Tidak jatuh Yang tahan ini Ini yang tahan Ini Oke jelas ya Nanti dia tempel Menempel begini Tapi di posisi Di posisi Slot kuncinya Di bawah ini Perantaraan Perantaraan Yang warna Krim ini Yang warna hitam Posisi di tengah dia Begini Begini Oke Jelas ya Jadi Mungkin Terima kasih Buat Para subscriber Buat teman-teman Yang sudah Bertanya Dan kemarin Ada satu orang itu Saya diminta Untuk buatkan Video tutorialnya Sebenarnya Simple Hanya Ketika kita melihat Satu pasang bag ini Kita bingung Kalau ini Sudah jelas-jelas Ini buat pintu Karena Di bagian pintu ini Ada umur dua Kemudian persis Ukuran ini Sementara di Yang item ini Ini yang bikin bingung Nah letaknya Mau kemana Kemana Jadi fungsinya Seperti tadi Dia berfungsi Ketika ada kunci Dan kalau teman-teman Mau pasang sendiri kunci Untuk Khusus lima rektri Bisa teman-teman Beli sendiri Di toko Mabel Atau toko Yang jual Alat Listrik Biasanya ada Kalau di kota saya Ada Yang gini lengkap Nah teman-teman bisa Buat sendiri Jadi buat sendiri Seperti tadi Yang lubang Tadi siapkan Dibuka Dibuka pakai pisau Atau cutter Boleh Demikian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, share, dan subscribe Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Mantap